Sesuai dengan hasil evaluasi, dipandang perlu melaksanakan operasi keselamatan jaya. Teman-teman, tentu kami atas nama Pemprov DKI Jakarta, menyambut baik dan bersyukur atas digelarnya operasi keselamatan jaya 2021 dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaga keselamatan warga di jalan di bulan suci Ramadan. Dan kami yakin dengan hadirnya polisian, TNI, dan jajaran dari Pemprov bekerjasama, insya Allah kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dan juga Heredul Fitri dan dapat menjaga warga Jakarta untuk tidak mudik sebagaimana sudah disampaikan bahwa tidak diperkenankan mudik bagi ASN akan mendapatkan sanksi dari PORI dan juga seluruh warga kami minta untuk tetap berada di rumah karena tempat terbaik ada di rumah kamu menyambut baik program Pak Kapolda nyok, kita bareng tinggal di Jakarta saya kira ini program dari gagasan yang baik termasuk operasi keselamatan jaya 2021 pagi ini biasanya kita melaksanakan upacara persiapan mudik ini Pak Kapolda punya gagasan yang baik di awal kita sudah siap menunjukkan bahwa kesungguhan, keseriusan daripada jajaran aparat untuk mendukung program yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat gugus tugas pusat dan kita semua dalam rangka mencegah penyebaran virus dan memastikan keselamatan baris luar selamat pagi rekan-rekan baru saja saya bersama Bapak Wakil Gubernur dan Kasdam Jaya memimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian keselamatan jaya 2021 ini yang pertama kita kerjakan biasanya langsung operasi ketupat jaya namun dalam situasi pandemi COVID-19 sesuai dengan hasil evaluasi dipandang perlu melaksanakan operasi keselamatan jaya apa tujuannya? yang pertama kita ingin masyarakat tetap bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kuasa kemudian sahur, salat tarawih hadarus, iktikaf dan sebagainya dengan pusuk dan lancar namun juga tetap memperhatikan keselamatan keselamatan apa itu? keselamatan di jalan dan keselamatan dari tertular COVID-19 artinya bahwa dalam melaksanakan ibadah bulan kuasa ini kita terus melakukan edukasi sosialisasi agar tetap disiplin protokol kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang tidak penting seperti sahur on the road yang kegiatannya adalah bergerombol berkerumun melakukan kegiatan kebut-kebutan yang tidak ada nilai ibadah Ramadannya itu kita akan larang jadi tradisi SOTR yang negatif itu kita akan larang kita akan tindak tidak ada sahur yang bergerombol maksudnya sahur on the road yang bergerombol balap-balapan itu bukan sahur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati